Halo anak-anakku kelas 1 semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak, mari kita awali dengan ta'ud dan basmalah A'udzubillahiminas syaiponirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya anak-anakku kelas 1 semuanya Sebelumnya kalian belajar bikin word atau namamu Nah hari ini kita akan belajar mengidentifikasi anak-anak Ya teks filmnya ya atau isi di dalamnya Dan identifikasi outline ya garis luarnya ya Namanya teks outline Nah latihan identifikasi untuk latihan desain kedepannya Nah ada pun caranya adalah sebagai berikut ini Ya halo anak-anak semuanya kali ini kita akan belajar Identifikasi posisi teks film dan teks outline dalam desain wordart Anak-anak ini adalah desain wordart Anak-anak ini adalah desain wordart dulu kita pernah membuat wordart ya Dari insert terus wordart ini ingat ya Kita membuat wordart Nah hari ini kita akan belajar mengidentifikasi teks filmnya dan teks outline dalam desain wordart Anak-anak dalam teks filmnya ini warnanya putih anak-anak ya Film colornya ini teks teksnya warnanya putih Sedangkan teks outline anak-anak teks outline atau garis teksnya ini warnanya oranye Yuk coba kita belajar identifikasi lagi yuk Yuk kita mister ubah ya Nih mister ubah dengan model yang berbeda Nah teks filmnya warna apa? Biru pintar ya warna biru Teks outline-nya warna apa? Teks outline Warna putih Ya betul Teks outline-nya adalah warna putih Mister ganti ini Nah Teks outline-nya warna putih Eh salah Teks outline warna apa? Orange Teks filmnya warna putih Mestral abis ganti lagi Biar semakin paham Nah ini Yuk Teks outline-nya warna apa? Teks filmnya Dalamnya ini loh Dalamnya warna apa sekarang? Hitam Luarnya Garis luarnya Iya Garis luarnya warna putih Yang biru ini adalah Warna bayangannya Dalam kita desain warnanya harus kontras antara garisnya yang mengikuti outline-nya ini outline, namanya outline-nya garis luar dan isinya itu harus kontras untuk kesesuaiannya kalau bingkainya gelap maka di dalamnya terang sebaliknya kalau di dalamnya gelap bingkainya yang terang ini kan outline-nya yang gelap dan warna di dalamnya yang terang sekarang dibalik ya seter klik nah warnanya gelap cari nih more fill color aku biru oh ungu garisnya aku ganti tuh ungu sama ungu gak kelihatan garisnya kan nah kalau kalian ganti garisnya nih format ya di format nah kita buat garisnya warna red nah ungu sama merah terlihat nah ini saat berarti tiga ini ya kalian ya karena dalam desain anak-anak nanti ada text fill ya ada namanya fill color outline dan lain sebagainya untuk pemula kita belajar pada word art dulu nah anak-anak buatlah word art seperti yang pernah kita buat lalu kalian rubah warnanya dari posisi default ya ini secara default kan warnanya sudah ada bawaan komputer nih ada hitam ada ada biru ada oran ada kuning dan lain sebagainya kali ini kalian buat sendiri tanpa mengikuti warna-warna bawaan ini demikian anak-anak selamat berlatih selamat praktek di rumah terima kasih dari mister abas terima kasih anak-anak selamat mencoba selamat praktek semoga kalian berhasil semoga sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat mencoba